Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ini juga berfungsi sebagai penyeimbang tubuh kita, oke sekarang lanjut, sekarang gairan sasa ya berarti ya, kita coba putar ya, siap, baiklah. Wah, hidung, hidung, gampang, gampang, masih gampang, tapi hidung juga punya fungsi, kata-kata dan tisa, hidung itu mempunyai 2 lubang untuk menghirup udara, dan di dalamnya itu ada bulu halus untuk menyaring udara, wah benar-benar, jadi fungsinya untuk pernafasan juga, untuk penciuman juga, dan udaranya untuk menghangatkan tubuh juga kan, itu hangat soalnya. Oke, dan bulu itu kerjanya untuk, jadi kalau ada kotoran, nyangkutnya di bulu. Oke lanjut, sekarang tisa lagi ya. Oke. Kita lihat. Wah, mata. Karena kaki ini sudah tidak bisa digerakkan lagi, berarti aku harus menggunakan tangan ya, kak ya. Tangan. Waduh, susah amat, gini kak. Oke, boleh sambil jongkok juga boleh. Jongkok aja. Jongkok aja, begitu ntar. Begini. Nah. Oke. Oke. Coba, kamu tahu nggak fungsinya mata? Fungsinya mata itu adalah yang pastinya untuk melihat, jadi kalau kita nggak ada mata, gelap semuanya, jadi nggak bisa melihat gitu. Oh, berarti tepatnya indra penghuliatan. Betul. Tapi tahu nggak untuk menjaga kesehatan mata kita, kita harus banyak-banyak makan apa? Makan sayur. Benar. Tepatnya wortel, itu paling sehat tuh, wortel untuk mata. Nah, makanan kesukaannya kelinci ya, wortel ya. Nanti kalau nggak suka menjaga mata, bisa pakai kaca mata juga. Iya, matanya jadi nggak gitu sehat ya. Sekarang kirahan Sasa. Oke. Siap? Siap. Oh, bibir. Coba bibir. Oke. Kalau gini, aduh, nampak tegel. Ah, gini aja. Oh, bisa, bisa. Bisa, Sasa. Agak ribet ya, padahal yang deket ada loh. Oh, iya, iya. Sudah nggak bisa di rumah, salah dia. Coba jelasin fungsinya apa. Fungsi mulut itu untuk berbicara, Kak Jojo. Benar, dan juga mulut adalah organ dari tubuh kita yang pertama kali bertugas dalam sistem pencernaan. Jadi, makanan masuk pertama kali dicerna di mulut. Jadi, untuk mengunyah juga ya, Kak Jojo ya, sampai ukuran makanan itu sampai kecil. Jadi, udah siap untuk ditelan ke dalam perut. Harus berapa kali? Iya. Tau nggak? Harus berapa, Kak? Munyahnya harus berapa kali, tau nggak? Berapa kali, Kak Jojo? 32 kali. Nah, 32 kali. 32 kali. Benar. Ih, kalau gini enak nih mainnya nih, pintar-pintar nih, seru nih. Iya dong, iya dong. Kak Jojo juga ikutan nih, Kak, kayak gini juga. Wah, kalau aku mah udah nggak bisa se-fleksibel kalian kayak gini. Tapi nggak apa-apa, adik-adik di rumah bisa diingat sini di rumah kalau mau bermain sambil belajar. Betul. Kalian nggak pegel gitu terus? Permainannya udah susah, Kak Jojo. Oh, iya. Ayo, kita lagi nungguin, Kak Jojo. Udah susah, 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 aduh, aduh. Tapi seru, kan? Seru. Nah, makanya jangan kemana-mana, kita masih punya banyak banget lah yang seru. Tetap di... Home Vimpa! Setelah yang satu ini, akan ada aksi seru dari Kak Jojo yang akan membuatkan ramuan segar. Kira-kira apa ya? Tetap di Home Vimpa ya. KU-KU-KU 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 Kuku-ku-ku, jari kananku, jari kananku, kukunya lima, oh iya, jari kiriku, juga lima. Kaki kananku, kaki kananku, kukunya lima, oh iya, kaki kiriku, juga lima. Kuku tanganku, kuku kananku, kakiku, bersih semua, dua kali dalam seminggu, dipotong sama mama. Aduh, makan sayur lagi, makan sayur lagi, ah capek. Tisa kenapa sih? Eh, bukannya sayurnya dimakan, kok enggak, roti nih, roti nih, sehat. Aduh, Tisa sama Sasa nih kenapa sih? Kok ribut dari tadi? Nih, aku mau nanya nih ya, siapa yang salah? Aku suruh makan Tisa makan sayur, roti, kongga, buah-buahan. Terus? Nah, Tisa maunya makanan yang ini, kak, siap jadi gitu. Lagian kan sayur itu enggak enak, kak, rasanya pahit. Pahit dimana, kamu cobain dulu. Hmm, kalau sayur pahit, orang enggak doyan sayur. Hmm, cobain dulu, ini udah dibumbuin, apalagi nih. Ini enak banget lagi kamu, kok enggak suka sih? Lihat ya. Coba kak Jojo dulu. Iya. Hmm, enak banget. Kamu mau enggak? Enggak, malasah enggak. Kak Jojo antara bilang enak sama lapar, kak. Oh iya, iya, maaf ya. Oh, makannya. Tapi ini udah enak banget, lihat. Ini ada sawi, ada nanas, buah nanas. Ini udah enak banget. Ini jeruk nipis juga seger nih. Enggak. Enggak. Dibilangin, enggak mau. Rasanya pahit tau. Gini, 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 gini. Kak Jojo punya solusinya, gimana caranya supaya Tisa bisa makan makanan yang dia enggak suka? Heh, gimana suka, Jojo? Tenang, tenang. Sebentar ya. Kok bisa? Oke. Oh, tenang, ada solusinya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya, tunggu sini. Oke. Emangnya ada apa? Gara-gara sasa nih, aku jadi disuruh makan yang pahit-pahit. Eh, kok gara-gara aku dibilangin kalau mau sehat ikutin apa kata aku? Apa tuh Kak Jojo? Udah, minum dulu nih. Cobain. Ini rasanya pahit gak nih? Cobain dulu. Dari wanginya sih enak sih. Enak ya, coba dong. Diminum dong. Ayo, abisin 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 dong. Tuh. Jangan abis, Kak. Ya ampun. Kasih tau sama temen-temen Homepipa enak apa enggak? Kasih tau. Manis sih, Kak. Padahal tadi pas aku nyoba satu-satu keluar saya pahit, pas dicampur jadi enak. Bener, itu jus tadi. Soalnya jadi udah dicampur. Tadi namanya tuh, ini namanya Sanapis. Enak kan? Enak banget. Tuh, walaupun tadi setelah kita lihat tadi si Tissa gak doyan makan ya. Iya, baik banget. Tapi setelah di jus ternyata di doyan. Coba, coba. Aku mau coba dong. Nih, cobain. 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 Coba, coba. Enak banget sumpah. Enak kan? Eh, Sasa, abisin dong, Sasa. Abisin. Ayo. Abisin. Enak kan? Tuh, jadi adik-adik kita harus bisa cari solusi dari segala sesuatu yang penting. Ini kan penting nih, makan buah dan sayur. Betul. Tapi kalau kita gak doyan bisa kita akalin, bisa kita jadiin jus, bisa kita olah jadi bentuk-bentuk yang lain selama tetap bergizi. Iya bener. Teman-teman Home Pimpa juga boleh coba ya di rumah kalau misalkan kalian gak suka sayuran. Nih, dikaya giniin aja. Enak banget. Sebenernya sih aku juga gak suka sayur. Cuman gara-gara Sanapis ini aku jadi suka sayur. Betul. Kalau begitu nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana tetap di Home Pimpa. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Sikat gigi kita. Emangnya kenapa, Kak? Nih Tisa, kalau kita gak sikat gigi, gigi kita itu bisa berlubang. Terus udah gitu jadi bolong. Nah, akhir-akhirnya jadi sakit gigi deh. Itu karena bakteri bisa dengan leluasa merusak gigi kamu. Nah pada saat tidur di malam hari, produksi air liur itu akan berkurang Sehingga mulut kita menjadi kering Padahal air liur itu berfungsi untuk membersihkan gigi kita secara alami Dan juga untuk pertahanan tubuh dari bakteri Nah kalau bakteri berkembang biak nih di dalam mulut Bisa jadi penyebab bau mulut Tisa, nanti mulut kamu jadi bau Coba Tuh kan pasti bau deh Bau belum masuk gigi Nah setidaknya kita tuh sehari dua